Sekarang aku bakalan ke tutorial hijab yang pertama yang biasa aku pakai untuk video-video di Youtube aku Jadi kayak gini, udah kita buka dulu aja Dan biasanya aku pakai kayak shippoot atau daleman kayak gini tuh sampe leher karena biar lehernya juga aman gitu Terus juga disini aku pakai kunciran kayak gini Nah jadi kayak gini biasanya untuk tutorialnya itu aku kayak bikin satu sisinya itu lebih pendek Dan satu sisinya lagi tuh kayak lebih panjang banget kayak gini Kita bisa liatkan perbedaannya ini pendek banget ini panjang banget Jadi pendeknya taruh aja disini Terus juga aku biasanya lipat dikit aja Bagian-bagiannya ini kayak gini aku ambil dikit Sebelahnya juga sama Dirapiin aja Disini aku bakal pakai jarum Kayak gini Setelah pakai jarum ini biarin aja kayak gini Dan yang disini tuh ini kan lebar Aku biasanya cara aku tarik untuk memperi kesini itu Kayaknya aku lebarin dulu kayak gini Dan aku ambil ujungnya kayak gini Nah Nah jadi itu kayak lebih biar mengembang gitu Dan ini taruh disini Dan biar ini keliatan lebih rapi Aku biasanya tarik bener-bener kayak tarik gini Pas aku tarik gini aku pakaiin jarum lagi di atasnya kayak gini Tadah ini dia tutorial yang pertama mudah banget kayak cuman kita taruh aja sisinya tuh bereda Lebih panjang lebih pendek Dan langsung disarik aja diputar jadi kayak gini Dan sekarang aku bakal aku tutorial hijab yang kedua disini Liat ini tuh kayak lebih pendek gitu Beda sama yang tadi tadi udah pendek gitu Dan aku bikin lebih pendek lagi disini Dan untuk ini ya kayak lebih panjang Panjang banget malah Jadi disini tuh aku bakalan Puter ini ke sisi sebelah sini Tapi aku sisain gitu loh Kayak disisain gitu disininya Kayak lebih lebar Setelah kayak gini Ini dirapin dulu atasnya Setelah kayak gini Ini ambil sisi sebelah sini Dan ditarik ke sisi sebelah sininya Dan setelah itu Setelah ditarik kayak gini Setelah ini dan ini ketemu Kita langsung pake jarum aja Di area sininya Jarumnya cukup satu aja Ini tinggal dirapihin kayak gini Tadah Ini dia hasilnya Jadi kayak lebih lebar gitu Di area dadanya Jadi gak akan ngeganggu Dan akan ngerubah gitu loh Jadi lebih pendek Tuh kayak gini Dan sekarang kita lanjut aja Ke tutorial hijab yang ketiga Disini aku bakalan atur Ininya tuh kayak lebih panjang Tapi tetap ininya lebih panjang Jadi disini kita Bikin lagi kayak lipetan Kayak tadi gitu Terus pake peniti lagi Ini kayak lebih simpel gitu sih Dan yang sisi ini Ditarik ke sebelah sini Dan ini lebarin dulu Dan sisi ini dibiarin aja Kayak gini Tadah Ini adalah tutorial hijab yang paling simpel Sekarang aku tak akan lanjut ke tutorial yang keempat Jadi disini aku bikin disini sisi nya tuh kayak lebih pendek lagi Jadi sebelah sisi kiri Dan tuh sisi kanannya aku pilih lebih panjang lagi kayak gini Dan seperti biasa kita lipat lagi Ini sesuai bentuk muka kalian Karena kan kita bentuk mukanya beda-beda ya Jadi untuk lipatannya sendiri kayak terserah aja gimana kalian Aku biasanya dikit aja ambilnya Setelah itu untuk sisi kirinya Aku bakalan tarik atas kayak gini Tapi biasanya aku gak pake jarum lagi Karena aku males juga Kalau banyak jarum gitu Kalau ketusuk Jadi aku pilih Gak pake jarum Aku tarik ke sebelah sini Dan untuk sisi sebelah sininya Kita tarik lagi ke sisi sebelah kiri Sampai ke sisi sebelah kanan Kayak gini Ini tinggal lapiin aja Tinggal ditarik Dan sekarang tinggal pake jarum deh Dan ini dia hasilnya Dan sekarang kita langsung aja ke tutorial yang selanjutnya Jadi sama untuk sisi sebelah kiri yang lebih pendek itu Dan sisi kanannya lebih panjang Dan aku bakalan tarik ini dua-duanya ke belakang Nah setelah kita tarik dua-duanya ke belakang Kayak gini hasilnya Dan disini aku pilih pake jarumnya seperti ini Karena biar gagal perempas gitu loh Oke setelah aku pakein jarumnya Disini tuh sisi sebelah kirinya Kita tarik aja Dan untuk sisi sebelah kanannya Yang ditariknya itu adalah Kayak gininya Jadi untuk sisi sebelah kanannya Aku tariknya dari sini Sisi sebelah dari ujungnya gitu Kita tarik bawah ke atas Dan setelah itu disini Biasanya terserah sih Kalo kalian mau pake peniti lagi atau enggak Biasanya sih aku pake peniti lagi Kayak gini Ini ditaruh di atas sini Disini tinggal dikasih jarum aja Tadam Ini dia hasilnya Tadi di video sebelumnya Aku udah kasih liat kan sama kalian semua Untuk tutorial hijab yang seperti ini Dan kalo untuk ke acara Kayak undangan pernikahan Kalian bisa bikin hijab ini Untuk sisi sebelah kanannya Ditarik aja ke sisi sebelah atas ini Dan disini kalian tinggal pakai Jarum Nih kayak gini hasilnya Dan kalo emang kalian suka gitu Pake anting Untuk di hijab Kalian bisa tambahin anting disini Jadi disini tambahin aja Dan ini dia hasilnya Jadi itu dia beberapa tutorial yang udah aku buat Semoga kalian suka dengan videonya Dan semoga bermanfaat Makasih banget untuk udah yang request video ini Dan kalian juga bisa komen di bawah tutorial mana yang kalian suka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih